Intro Menyukuri kebebasan untuk mengambil tema atau bahkan gaya ya Tema yang saya pilih sebenarnya mungkin karena apa yang saya rasakan aja ya Apa yang saya baca atau saya dengar dari sekeliling itu Kemudian saya jadikan tema tidak harus tema-tema yang saya bisa telusurin Ada bisa mungkin menjelaskan bahwa saya tertarik dengan tema-tema terutama misalnya soal keagamaan Saya agama itu tidak pernah selesai menjadi tematik utama saya Karena terus saya bertanya-tanya tentang hakikinya Sampai sekarang pun kayaknya masih bertanya Kemudian tema-tema sosial yang mau gak mau Walaupun kadang-kadang cukup jenuh misalnya mendengar berita politik Jadi mendengar berita sosial di Indonesia terutama yang dimana saya merasa capek dan ini Tapi mau gak mau saya harus menerima lagi dan mendengar lagi Dan kemungkinan besar secara otomatis itu keluar karena mungkin saya bisa jadi saya mangel marah atau gimana Kemudian saya tuangkan lewat karya-karya Tema-tema besarnya kemungkinan ya ada agama, sosial, politik, kemudian muncul lagi Kemudian humanisme, humanisme ini saya mungkin karena ya sebagai manusia tertarik dengan masalah-masalah yang tentang kekerasan Tentang dihumanisasi dan sebagainya itu mungkin otomatis keluar dengan sendirinya tanpa disadarin Saya jarang sekali pakai riset-riset sih biasanya keluar dengan sendirinya Terima kasih Terima kasih